Saudara Badan Karantina Indonesia, pemeriksa anggur Shane Muscat asal Tiongkok di Terminal Peti Kemasurabaya, Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan untuk berespons informasi soal kandungan zat kimia berbahaya yang diduga terkandung dalam anggur Shane Muscat impor. Informasi mengenai kandungan zat kimia berbahaya dalam anggur Shane Muscat impor mengejutkan warga. Anggur Shane Muscat setelah beberapa pengujian mengandung pesticida yang terserap dalam buah dan dapat menimbulkan risiko kesehatan. Berespons informasi itu, Badan Karantina Indonesia memeriksa anggur Shane Muscat asal Tiongkok yang masuk melalui Terminal Peti Kemasurabaya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Secara acak, anggur yang baru datang dari Tiongkok itu langsung diperiksa. Pemeriksaan pertama dilakukan pada dokumen, sertifikasi halal, pengecekan organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan yang terakhir, pemeriksaan laboratorium pada produk. Nah, sebelum sampai ke sini sebenarnya itu sudah melalui proses di X-ray, dipindah di X-ray. Dari X-ray diperiksa bahwa itu sudah homogen, nah dari situ baru diperiksa di sini memastikan keamanan pangannya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang, kita periksa. Nah, pemeriksaan ini rutin dilakukan, dan rata-rata hasil pemeriksaan itu sesuai dengan harapan kita bebas dari berbagai keragian PTK, atau mungkin juga pencemar-pencemar lainnya. Nah, kenapa hal itu perlu? Karena konsep kita sekarang adalah konsep pre-border atau pre-notice. Artinya, sebelum barang itu sampai ke Indonesia, sesungguhnya itu dokumen-dokumennya itu sudah dikirim ke Zara Elektronik Indonesia, termasuk sertifikat kesehatannya. Dari hasil pemeriksaan, anggur syain muskat dari Tiongkok itu dinyatakan aman dan tidak mengandung zat berbahaya seperti pesticida atau hama penyakit. Cilmi Ardi Antofani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.